hai oke baik bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman sekalian sahabat-sahabatku bos bosku dimanapun bosku berada berjumpa kembali dengan saya Boy di channel YouTube Boy Kusuma yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya teman-teman yang bertuskan warna merah nah tujuannya apa tujuannya agar tidak ketinggalan review unit istimewir dari garasiku Suma Edi Oke teman-teman di depan kita ada satu unit ya Daihatsu Tafroki IFS IFS adalah independent front suspension F78 tahunnya 96 asli warna putih nopol AD pajak baru plat baru untuk kondisinya istimewir bosku ya nih kita kali ini akan mereview ya teman-teman dan memberikan spesifikasi serta harga untuk di akhir video baik teman-teman kalinya kita akan menyepilkan terlebih dahulu ya dari sisi ke sisi depan sisi kanan sisi kiri sisi belakang ini mobil sangat ganteng banget sangat ganteng banget ya bosku istimewa gagah nyaman 4x4 aktif tampilan standar ori look warna putih asli sesuai dengan faktur ya untuk kelengkapan STNK bpkb faktur lengkap atas nama perorangan pribadi atas nama perorangan ya nopo nya nopo ade solo ade pas 2012 kalengnya 2008 ya plat ade solo surat-surat lengkap untuk PKB pertahunan pertahunannya itu satu juta satu juta enggak sampai teman-teman ya jadi projeknya sangat terjangkau dengan kondisi mobil yang besar seperti ini ya CC 2800 diesel ya jadi sangat ekonomis ya teman baik di sektor konsumsi bahan bakar pengeluaran solar dan pajak pertahunannya baik teman-teman untuk mobilnya kondisinya seperti ini ya kita review dari depan terlebih dahulu sangat ganteng ya teman-teman tampak dari sisi depan bisa kita lihat teman-teman untuk penampilan standar kecuali untuk lampu headlamp ini sudah kita upgrade ke moda yang lebih modern dan elegan ini kita pakai die maker ya jadi lampunya warnanya warnanya itu putih bisa kita perdekat untuk lampunya seperti ini teman-teman baru ya untuk lampu sendan kota ini standar standar bawaan kemudian grill juga masih standar ada emboss 4x4 diesel Hai nah jadi penampakan dari depan itu mobilnya kesannya modern ya teman-teman walaupun dia tahun kemudian luah karena ada sedikit pemanis di bagian lampu headlamp kita pakai die maker untuk bumper standar di bagian bumper utama dia besi di bagian vendor dia plastik seperti itu untuk dari depan seperti ini teman-teman wis manis ya penampilannya manis oke teman-teman untuk body cup mesin kita cek kondisinya masih kaleng ya masih kaleng gap gap juga masih rapat rapi tidak bekas selaka tidak bekas nabrak masih utuh teman-teman ya bagian vendor kanan masih kaleng semua ya teman-teman masih kaleng semua karet kaca ini juga utuh memutar mengeliling ya kaca mulus bagus bagus untuk kondisi ban ini banyak baru teman-teman kita pakai Hankook Dynapro MT ukurannya 30x9 ring 15 dengan velg bawaan top independent dan sudah dilengkapi dengan free lock avm tentunya untuk 4x4 normal aktif no ngorok no dengung dan berjalan dengan baik banyak MT ya teman-teman dipastikan bisa untuk digunakan di Medan Lumpur Medan Bebatuan Medan Pasir dan Medan Aspal namun untuk kita pungkiri ya perlu kita pungkiri bahwa ban MT itu lebih boros ketika dipakai di Jalan Aspal karena sebenarnya habitat-habitatnya ban MT ini di Lumpur ataupun di Medan-Medan Offroad ya untuk dari sisi kanan teman-teman bisa kita lihat ya penampakan mobil Tuff Rocky Independent tahun 96 kekeh ya bosku kekeh ya penampakan dari sisi kanan desainnya seperti ini teman-teman dia lebih long wheelbase lebih nyaman daripada Tuff GT Independent karena long sasis ya semi long sasis kemudian lebih lega juga bagasi pun juga lebih lega jok hadap depan asli dan yang bikin dia unik adalah di bagian Rocky nya nah Rocky ini asli ya teman-teman dan bisa dipasang dicopot gitu ya cuma ya nyopotnya harus di bengkel yang proper untuk Rocky ini ada dua kaca yang bisa ditekuk ke belakang kemudian ada panoramic roof nya jadi lebih mewah ya bosku hehehe asik loh bosku duduk di belakang legan sambil lihat sisi kanan sisi kiri sambil lihat pegunungan wah syahdu bosku semi mobil keluarga tapi dia 4x4 mobil jeep yang gagah elegan dan tentunya istimewir miwir kiwir kiwir bosku Oke teman-teman penampakan dari sisi samping kanan belakang ya seperti ini kita cek untuk bodinya Nah jadi untuk mobil ini sudah ada pemanis ya teman-teman di bagian stripping yang kita bikin custom 4WD Daihatsu ya menandakan bahwa mobil ini 4x4 biar orang-orang itu yang ketika melihat mobil ini wah mobil 4x4 nih keren ini wah Taf Rocky wah untuk embel-embel turbo diesel intercooler ini hanyalah stiker ya untuk mesinnya belum turbo diesel intercooler mesinnya masih standar bawaan pabrik ya dipastikan untuk bodi samping kanan ini bagus banget masih kaleng talang-talang bisa kita cek teman-teman talang-talang juga utuh nitik bagus bodi full kaleng yang breng ya teman-teman sepion ini juga Ori untuk kondisi Rocky juga mulus Hai ada list krum karet-karet Hai warna Rocky berbeda dengan warna bodi ya teman-teman yang menandakan bahwa mobil ini ikonnya ada di sini itu belakang juga masih kaleng masih kaleng dipastikan bodinya kaleng gembreng semua ya teman-teman Oke kita lihatkan untuk penampakan dari sisi belakang dari sisi belakang ini juga ganteng ya teman-teman ganteng Taf Rocky independen ini dibandingkan dengan Taf Rocky yang biasa itu yang membedakan adalah di bagian pemper set skit vendor nih lebih gagah Taf Rocky independen ya teman-teman karena lebih lebar sumber roda juga lebih lebar dan tidak tidak limbung tidak limbung dia jadi yang bikin gagah itu di bagian vendernya nih pesannya tuh elegan mewah itu ya teman-teman gagah vendernya besar mantap untuk door trim bisa kita lihat door trimnya masih original depan sisi kanan belakang pintu depan kanan masih original semua ya saya kita lihat untuk sisi bagasi luas ya teman-teman bagasi luas ada dongkrak jok ini bisa dilipat 50-50 bisa juga 100% yang menghadap ke depan jadi lebih lega lagi untuk buka tutup pintunya masih rapat ya lampu-lampu juga masih mulus Hai setimewa teman-teman Hai Nah kita beralih ke sisi kiri waduh agak backlight nih teman-teman agak backlight Oke kali ini kita pindah atur posisi ya teman-teman biar tidak backlight ini kita akan membahas di sektor interior-interior untuk interior door trim ya masih original Hai sit-flat Hai pemulus jok sudah di cover depan belakang total kondisi dashboard juga utuh bagus setir bawaan ori untuk jok belakangnya nyaman dia lega luas ada amres kanan-kiri plafon ori itu ya tadi saya bilang Hai bisa kelihatan dari luar Hai untuk bagian sini ada pemisah antara Rocky dan bodi asli Hai ini tidak akan bocor temen-temen sudah dirancang sebaik mungkin oleh Hai desainer dari Jepang ya pada saat itu Hai door trim kiri juga ori teman-teman Hai back bismillah kita masuk Assalamualaikum untuk di bagian dashboard ini kisih AC utuh bagus Hai kunci-kunci barcode solar ada Hai AC dingin teman-teman AC dingin jam nyala sekalian kita cek ya untuk suaranya temperatur normal indikator normal bensinnya habis perlu isi bensin sambil kita nyalain AC ya tipnya masih tip jadul Hai untuk transmisi lima speed 4x4 normal aktif Hai setirnya juga ori for steering AC booster enak booster em ya Hai bagian atas lengkap Sun visor kanan hiri Hai dan ada lampu Hai ada kaca bagian belakang ini kaca sepian tengah Hai overall teman-teman untuk di bagian dashboard ini bagus mulus ya Hai si AC juga utuh semua kita cek di bagian mesin yuk Hai Oke teman-teman nah ini kita akan review di sektor ruang mesin ya dari DH Masyota Rocky F78 independen agak kenceng menutupnya teman-teman Hai untuk mesinnya standar 2800 cc diesel suaranya renyah non-nobos Hai untuk mesinnya kondisi kering teman-teman tidak ada rembesan olis sama sekali Hai pengisian aki normal kelistrikan normal jahe ya minyak rem postrem enak filter solar sudah baru haki baru temperatur normal sudah dikorokkan juga kondisi ruang mesin cukup terawat ya teman-teman mengingat membeli warna putih jadi kalau kotor ya kelihatan wajar lah ya tapi sudah kita bersihkan total kita detailing bagian kap mesin tanpa peradam kita pindah teman-teman di tempat yang yuk sini panas ya demikian teman-teman review saya untuk satu unit Daihatsuta Rocky independen tahun 96 yang satu ini ya untuk surat-surat lengkap nomor rangka nomor mesin akur pajak panjang bisa dibantu untuk mutasi cabut berkas ataupun pajak tahunan ya mobil ini kita buka di harga 150 juta masih bisa nego mengusulakan bagi teman-teman yang berminat langsung bisa pulih saya Mas Boy di nomor 085-712-713-555 untuk lokasi kita ada di kecamatan berkas Kabupaten Semarang Jawa Tengah kita juga bisa melayani jasa pengiriman mobil ke seluruh wilayah Indonesia gimana pun bosku berada apabila harga dan ongkos towing cocok gitu ya bosku terima kasih telah selamat menonton sehat-sehat untuk bos bosku semua apabila saya dasar kata atau ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih teman-teman Hai jumpa lagi di video-video berikutnya saya lupa menyepilkan di bagian kolong-kolong nih kawalung bisa langsung tanya-tanya lewat WhatsApp saja ataupun langsung datang ke garasiku Suma cek sepuasnya Test drive gratis Bawa mekanik, bawa montir Biar sama-sama enak dan sama-sama puas Gitu bosku Terima kasih telah menonton hingga akhir Semoga Allah berikan kemudahan Untuk bos-bosku semua Terima kasih Jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye